kemudian disini ada pier atau pegas ini pegasnya ya baru ini jadi pegas itu ada topinya pengaman, jadi nanti yang di posisinya di belakang ini masuk ke dalam, sedangkan yang yang posisi topi ini dia berhadapan dengan ini nanti misalnya kayak gini nanti oke, komponennya itu jadi pegasnya ada tiga kalau motornya supra, grand itu rata-rata motor honda tiga tiga roller tiga pegas tiga topinya pegas, ini pengamannya nah cara bekerjanya ini berfungsi sebagai kopling dan punya arah putaran, jadi putarannya jadi satu arah kalau dibalik nanti dia ikut berputar kalau di ini lost jadi ini cara memasangnya ini piernya dulu nah kemungkinan yang terjadi masalah kalau di motor tipe grand, supra terus kemudian tipe bebek itu biasanya piernya ini terlalu lemes kalau piernya ini terlalu lemes maka nanti double stutternya lost jadi di double stutter cuma bunyi cuma muter dinamonya aja tapi askruk sama magnetnya gak ikut berputar jadi motor double stutternya gak berfungsi makanya ketika kita mau masang ini dipastikan ini ditarik dulu aja gak apa-apa ini dalamnya ini ini ada lubang piernya dulu dimasukkan sama ini kemudian setelah pier nah ini kalau sambil pegangnya susah kita lihat ini ya ini piernya dimasukkan dulu terus ini kan otomatis kan ini ditekan ke sini coba kita lihat jadi masangnya itu seperti ini nah ini yang terlihat itu dalamnya pier kemudian topinya dikasih topinya itu penahan penahan supaya pier tidak berhubungan langsung dengan roller karena rollernya ini kan berputar kalau pier bersentuhan langsung dengan roller kan piernya rusak makanya dikasih pengaman ini kalau ditekan ini kalau ditekan kalau ditekan coba kalau ini terlalu lemes piernya terlalu lemes maka double stutternya loss kalau bahasanya gini harus gini kalau ini terlalu lemes atau gak balik ini yang gak fungsi juga ini harus bisa bergerak maju mundur kalau masang pelorannya ini berarti piernya dulu terus topinya ditekan pakai obeng di belakang obeng itu pelorannya dimasukkan baru dilepas oke sudah kita cek satu-satu dipastikan itu berfungsi dengan baik ya jadi kalau itu gak berfungsi piernya tadi gak berfungsi dia gak bisa bergerak atau terlalu lemes maka nanti ketika di tombol stutter dia ngelos jadi gak bisa jadi penghubung antara putaran motor stutter dengan askruk atau poros engkolnya atau magnetnya magnetnya tidak ikut berputar nah kan magnetnya ikut berputar coba putar ini yang dikatakan one way jadi dia posisinya ketika mesin sudah nyala maka ini berhenti tidak ikut berputar tapi ketika tombol di stutter di stutter giginya ini mutar magnetnya ikut berputar itu cara kerjanya terus kemudian coba kita pasang di mesinnya ini posisi di mesin ini teman-teman ini poros engkol atau askruk terus kemudian ini adalah dinamo stutternya double stutter jadi kalau dinamo di tombol ini muter nah oke coba kita pasang kita pasang satu-satu satu-satu jadi one way ini belakangan oke kita pasang dulu ini posisinya dipasang dimasukkan di askruk ya sudah dipasang atasnya dipasang ini nanti ada pengikatnya kemudian ini ada baut baut pengaman baut pengaman untuk giginya ini platnya ya nah kita gak ngomong bautnya tapi kita menjelaskan fungsinya aja nah disini dia kan bisa berputar sendiri dinamonya ini istilahnya ketika ini diputar dinamonya diputar maka one waynya ikut berputar oke setelah kita pasang magnet nah sekarang magnet dipasang kan magnet di belakangnya ada one waynya tadi sehingga ketika ini diputar coba putar jadi kalau mesin double stutter dinyalakan atau dinamo stutter dinyalakan ya tetap magnetnya bergerak ke kiri ke berlawanan arah jarum jam nah ini ini yang perlu dipahami jadi kalau di posisi berhenti seperti ini berlawanan arah jarum jam dinamo stutternya itu diam tidak ikut berputar kan one waynya tadi bekerja ini kan tapi ketika ini searah jarum jam dia ikut berputar tetapi ketika kondisi tombol stutter atau double stutter dinyalakan yang menggerakkan kan yang bawah giginya ini yang bawah ini coba gigi putaran nah ikut muter gak manit berarti double stutter yang muternya tetap kiri iya bos maksud double stutter muternya kanan kan yuk yang namanya mesin itu bekerjanya berlawanan arah jarum jam jadi meski jadi meski tombol double stutter dinyalakan ya berputarnya tetap berlawanan arah jarum jam cuman dibalik kalau tadi yang diputer magnetnya dia diam tapi kalau searah jarum jam dia ikut berputar karena ada one waynya nah one way itu berfungsi ketika tombol stutter dinyalakan kan yang menggerakkan gigi bawahnya kalau gigi bawahnya bergerak diputer maka magnetnya ikut berputar makanya dikatakan one way atau punya arah putaran nah ini mungkin teman-teman ya istilahnya kok hal sederhana hal simple tapi kok dibahas menurut saya ya ini butuh pemahaman karena yang sering terjadi itu biasanya teman-teman double stutternya nyala dinamonya tapi kok gak bisa nyambung ya askrupnya kok gak bisa muter ya berarti one waynya tidak bekerja dengan baik kenapa karena piernya terlalu lemes atau mungkin dia macet dia gak bisa bergerak kalau piernya lemes gak fungsi ya kalau piernya lemes gak fungsi loss karena pier itu menekankan dia begitu pier kan fungsinya untuk menegangkan itu menekan jadi posisi dia rollernya itu bergeraknya kan ada tekanan dari ini terus berputarnya kan normal di ujung kalau posisinya rollernya bergerak ya berbeda oke garis besar dinamonya stutter ketika atau double stutter ketika kita tombol dia putarannya tetap berlawanan arah jarum jam tetapi gigi yang bawah ini yang muter makanya magnetnya ikut berputar coba gigiin puteran nah kan muter to coba diputer balik nah bener gak kalau searah jadi dibalik jangan salah maksudnya jangan salah mengartikan yang dikatakan one way itu kan yang dalamnya istilahnya dalamnya sedangkan penghubungnya kan dinamo stutter itu kan giginya ini gigi penghubung artinya yang dibikin searah itu ya giginya ini bukan magnetnya yang dibikin searah one waynya one waynya itu fungsinya untuk memfungsikan gigi penghubungnya jadi like gigi penghubungnya muter berlawanan ars jarum jam maka magnetnya ikut berputar tapi begitu dinamo diam dinamonya sudah gak ditombol kan otomatis kan dia diam maka magnet atau mesin sudah berputar berlawanan ars jarum jam dia berhenti kenapa? karena yang muter magnetnya setelah muter nyala ketika setat pertama gigi itu ngangkat muter askruk itu dengan memutar magnet ini tapi ketika sudah berputar maka ini dinamo stutter sama penggeraknya ini diam karena ada one waynya tadi oke ya mungkin itu konten simple konten gampang mudah-mudahan ada manfaatnya kalau ada yang bertanya tentang one way atau mungkin ada yang kurang jelas tentang fungsinya one way ya silahkan di komen di komen ditulis di komen oke terima kasih mudah-mudahan bisa buat belajar selamat belajar wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati